Mengawali kompas jateng pagi ini saudara, warga di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah tetap menjalankan sholat idul adha berjama'ah. Pihak penitian mengaku sholat idul adha berjama'ah digelar setelah adanya musyawarah menyetujui untuk menggelar sholat berjama'ah. Bertempat di Masjid Al-Hikmah, Kelurahan Leteh, Kabupaten Rembang, sholat idul adha berjama'ah dilakukan. Namun sholat idul adha berjama'ah ini hanya diperuntukkan bagi laki-laki dewasa. Hal ini mengingat di Kelurahan Leteh saat ini masuk sunah hijau penularan COVID-19. Meski begitu, sholat idul adha berjama'ah digelar dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kita menghendaki untuk mengadakan sholat id, jadi akhirnya kami perwakilan diri takmir mengadakan rapat dan hasil rapatnya kita tetap melaksanakan sholat id dengan protokol kesehatan yang ketat dan kali ini khusus untuk bapak-bapak saja. Karena kalau nanti ibu-ibu dan anak-anak kita bolehkan, itu akan menimbulkan kerumuhan yang luar biasa sehingga kita kurangi. Sebelum dan sesudah dilaksanakannya sholat idul adha berjama'ah, warga tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Meganada Kumpas TV, Rembang, Jawa Tengah